Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore untuk rekan-rekan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga di kesempatan yang baik ini Kita dan tenang-tenang kita ini Senang biasa diberi kesehatan Dan tentunya juga senang biasa diberi kelancaran Nah untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan Kita hanya sekedar ngobrol saja ini ya Sekedar pengingat bahwasannya Untuk mulai saat ini ya Ini sedang memasuki yang namanya musim peralian Yaitu musim yang kemarin dari kemarau ya Sekarang menginjak ke musim penghujan Nah biasanya di momen-momen saat ini ya Itu untuk kelantanan ya Atau kerawanan Endok kita yang terjangkit masalah penyakit Itu sangat tinggi sekali Makanya untuk rekan-rekan semuanya ya Kita saling mengingatkan saja ini Bahwasannya di saat seperti ini Untuk masalah perawatan yang harus kita berikan ya Pada endok-endok kita ini Harus nantiasa kita maksimalkan Yaitu masalah perawatan kandang ya Terutama Apabila di musim hujan seperti ini Usahakan ya Untuk air kenangan Yang ada di dalam kandang itu Jangan sampai berlarut-larut Dalam artian Apabila terjadi kenangan air yang terlalu lama ya Dimungkinkan disitu akan menjadikan ya Tempat untuk bibit penyakit Atau hukuman penyakit ini Bisa muncul dari tempat tersebut Kemudian juga Untuk masalah alas kandangnya ya Usahakan juga Untuk tempat-tempat yang lembab Kita beri taburan bolomit ya Agar untuk tanahnya itu Betul-betul bisa steril ya Dari yang namanya cacing Yang mana cacing tersebut Apabila termakan oleh endok-endok kita itu Bisa menyebabkan keracunan Nah Setelah itu juga ya Pemberian masalah jamu probiotik ini Kita ingatkan kembali Untuk rekan-rekan semuanya Agar untuk masalah imunitas Dari endok-endok kita ini ya Yang biasa biasa stabil Dan bisa melindungi ya Dari cuaca yang ekstrim ini Berikanlah untuk jamu probiotik itu Secara konsisten Jamu probiotik itu bisa kita bikin sendiri ya Rekan-rekan Yaitu untuk bahan-bahannya Dari bahan herbal Dan apabila perlu dipermentasi ya Itu silakan Bila konfermentasi Kalaupun tidak Itu pun tidak menjadi masalah Yang terpenting Kasiat dari jamu itu ya Memang betul-betul bisa Bermanfaat yang baik ya Terhadap masalah imunitas Dari tubuh endok kita Nah kemudian juga Untuk masalah air kolam ini ya Kebanyakan dari kita itu Memang di ternak endok-endok Itu memang menggunakan Yang namanya kolam Nah silakan Untuk dikatakan semuanya Lakukanlah pergantian air kolam itu Secara konsisten Dalam artian Kalau dikandang kami ya Kita melakukan pergantian air kolam itu Maksimal 2 hari sekali Kita tahu ya Bahwasannya Air kolam tersebut Selain dimanfaatkan Untuk tempat bermain ya Untuk endok-endok kita Biasa juga digunakan Sebagai sarana tempat minum Nah kalau untuk airnya itu Tidak betul-betul bersih ya Dekan-dekan Kita khawatir juga Nantinya akan bisa mengganggu Untuk masalah Tubuh Atau imunitas ya Dari endok kita tersebut Kemudian juga ya Satu hal ini Yang tidak kalah pentingnya ya Sebagai pengingat juga Untuk rekan-rekan semuanya Terutama pemula ini ya Apabila kita mengendaki Untuk membeli barang baru ini ya Di musim yang seperti ini Alangkah lebih baiknya Kalau barang tersebut Kita lakukan karantina terlebih dahulu Kita betul-betul harus memastikan ya Kondisi dari endok itu Agar nantinya Apabila kita campur ya Dengan endok yang sudah ada Itu tidak membawa efek negatif Atau tidak membawa virus Kemudian setelah kita karantina Beberapa hari ya Dan itu kita lihat Untuk kondisinya sudah betul-betul bagus Lalu kita berikan vaksinasi ya Baru kita campur dengan endok yang sudah ada Nah hal ini tentunya juga Adalah salah satu antisipasi ya Apabila kita ini ingin terhindar ya Dari yang namanya virus mata biru Kita tahu juga ya Banyak rekan-rekan ini Yang jawab beri ke kami Mengenai masalah endok-endoknya itu ya Terutama yang masih kecil seperti ini Terkena yang namanya virus Nah kalau sudah terkena virus ya Kawan-kawan Tentunya hal ini juga Akan menyulitkan kita ya Untuk mengobati dari endok tersebut Karena sepertahuan kami juga Untuk masalah obat dari virus mata biru ya Atau katanglah virus Itu memang belum ada Bisanya kita hanya melakukan pencegahan ya Agar untuk endok kita ini Baik yang sudah dewasa Maupun yang DOE Itu betul-betul bisa terhindar Dari yang namanya virus Kemudian ya Satu hal lagi ini Yang akan kita jawab ya Pertanyaan dari salah satu rekan kita Yang kemarin menanyakan Mengenai masalah Antisipasi terhadap Bau kandang Kita tahu ya Apabila kita betul-betul endok itu Di tengah-tengah pemukiman Yang mana menyebabkan ya Atau menyebabkan ya Atau menyebabkan bau kotoran Yang tidak sedap Terminanya disitu juga akan mengganggu Tetangga atau lingkungan kita Nah kalau seran kami ya Silahkan tadi sudah saya sampaikan Luar rekan-rekan semuanya itu Bisa mencampurkan jamu probiotik Melalui makanan Kita bisa mencampurkan ya Jamu itu ke air adukan Tempat kita mengaduk makan Nah apabila Pembelian jamu probiotik itu ya Bisa kita lakukan secara harian Atau konsisten ya Saya yakin untuk masalah Bau kotoran Dari kandang ini pun Saya pastikan tidak ada Atau apabila ada pun Itu tidak seberapa ya Rekat-rekan Dikandangkan penyebab Dari bau kotoran itu Yang jelas adalah Dari segi protein Yang tidak bisa tercerna Atau terserap dalam tubuh endok Secara maksimal Kemudian protein itu ya Dikeluarkan lewat kotoran Nah disitulah nanti Yang akan menyebabkan bau Nah apabila kita memberikan Untuk makan kita itu ya Campuran jamu probiotik Tentunya juga jamu probiotik Mempunyai kasihan untuk membantu Pencernakan makanan Dari endok itu ya Bisa dicerna secara maksimal Tentunya Untuk makan tersebut ya Bisa terserap secara bagus Ketubu endok Dan yang dikeluarkan lewat kotoran itu Memang betul-betul sisanya Nah itu ya Untuk mengenai masalah Antisipasi terhadap bau kotoran Dan juga masalah Masalah kebersihan kandang ya Itu pun memang Mutlak harus kita lakukan Kebersihan ya Atau menjaga kebersihan Secara maksimal Nah mungkin hari itu ya Tengah-tengah semuanya Sedikit jagung kita ini Di sore hari ini Manakala untuk cuaca sore hari ini ya Di kandang kita Memang tadi habis turun hujan Semoga saja Untuk usaha terendok kita ini ya Kawan-kawan Kedepannya bisa semakin berkembang Dan tentunya juga Bisa semakin menghasilkan Tetap semangat ya Untuk semuanya Ayo ternak gen kepenak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh